Rasil TV Untuk Islam yang satu Radio Salatul Rahim untuk Islam yang satu Ikhwan dan Afat yang dirahmati Allah SWT Baik ada beberapa pertanyaan Saya ke Depok terlebih dahulu Habib Ada seorang ukti di sana Ingin bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habib kenapa sifat mulia Nabi Baru 1% yang baru kita ketahui Apakah kurangnya kabar yang datang kepada kita Tentang Nabi Atau karena terlalu mulianya sifat Nabi Sehingga terlalu banyak tindak tanduknya Yang tidak cukup kata-kata kita Untuk merangkai sifat mulia tersebut Bismillahirrahmanirrahim Rabi antikni bilhuda wa alihkni mussalihin Iya Seorang dari Bani Israel Mendatangi Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallah wajhah Dan dia bertanya kepada Sayyidina Ali Sifli Muhammadan Sifatkan kepadaku Tentang Nabi Muhammad Kata Sayyidina Ali Saya akan membawakan Tiga ayat terlebih dahulu Lalu kemudian saya akan jawab pertanyaan anda Di ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Dalam Al-Quranul Karim Kalau kalian mau hitung ni'mat Allah Tidak akan mampu Mau dihitung ni'mat Allah yang Allah berikan Kepada kita Kita tidak akan mampu menghitung Di ayat yang kedua Allah berfirman Dan kenikmatan kehidupan dunia itu Disebut oleh Allah adalah Kalil Apa arti kalil? Sedikit Jadi tadi Allah mengatakan Kamu manusia Kalau mau hitung ni'mat di dunia ini Yang Allah berikan Ini belum ni'mat akhirat Ni'mat dunia Maka Engkau tidak akan mampu menghitungnya Dan ni'mat ini Allah sifatkan sebagai kalil Sebagai sedikit Jadi Apa-apa yang tidak mampu kita menghitungnya Disifatkan sebagai sesuatu yang sedikit Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan lihatlah apa yang Allah katakan Tentang Nabi Muhammad SAW Sayyidina Ali mengatakan kepada orang Bani Israel tadi Wa inna ka la'ala khuluqin azim Dan sesungguhnya engkau Wahai Muhammad Kata Allah Berada di atas budi pekerti yang agung Yang mengatakan agung siapa? Yang maha agung Allah Beda ya Jadi begini Kadang-kadang Sesuatu itu besar atau tidak Ini kan relatif Mungkin bagi orang yang Tidak punya uang Satu juta itu besar banget Iya Bagi orang milioner Satu juta Nggak ada artinya Jadi kebesarnya ini relatif Bagi yang kecil ini adalah besar Bagi yang besar ini adalah kecil Maka bagaimana Jika orang besar ini Buat dia yang besar itu apa? Buat yang sangat besar Begitu juga bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha besar Mensifati sesuatu itu besar Maka udah pasti ini Sangat-sangat agung Sangat-sangat mulia Allah yang maha agung Mengatakan akhlakmu adalah Sesuatu yang Sangat agung Wahai Muhammad Beda ya Yang ngomong ini siapa? Allah Allah yang maha agung Beda dengan ketika manusia Manusia standarnya rendah Adapun Allah yang maha agung Mensifati sesuatu dengan agung Maka itu sudah nggak ada tandingannya Nah jika Nabi Muhammad dikatakan agung Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka mana mungkin kita sebagai manusia Yang tadi nikmat dunia yang Allah sebut kecil aja Nggak mampu Apalagi kita ingin mensifati Keagungan Nabi Muhammad Yang Allah sebutkan itu sebagai Agung dan sangat besar Jadi sudah sangat mungkin kita sebagai manusia yang Terbatas Lemah yang kecil yang hina ini Tidak akan mampu mensifati Keagungan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Adapun sejarah yang datang kepada kita Itu sudah sangat cukup Tapi lagi-lagi itu adalah Pensifatan manusia Yang terbatas Yang mengetahui Seberapa hebatnya beliau adalah Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin segitu Lalu Habib kenapa Masa sekarang ini Banyak sekali manusia yang Ya kita tahu lah Di media sosial itu Banyak orang yang merendahkan Rasulullah Dengan kata-kata yang tidak pantas Begitu Itu sangat kita sayangkan Mereka Saudara-saudara kita kaum muslimin Mereka risih jika mendengar Nama Muhammad disebut Ya Rabbi Salli'ala Muhammad Risih dia Ada tahlil La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Risih dia Tidak senang Kalau di dunia ini Dia sudah risih Bagaimana nanti Di akhirat Dia akan lebih risih lagi Karena seluruh akhirat Nanti akan berpesta Dengan nama Muhammad Anda mau masuk surga Nama Muhammad Paling depan Anda mau mendapat syafaat Syafaat Muhammad Yang bisa diberikan Oleh Allah kepada anda Maka kita sayangkan Bahwa mereka seperti itu Dan harapan kita Mereka Bermuraja'ah Marilah Seluruh Umat Islam Berbahagia ketika Menyebut nama Nabi Muhammad Bahkan menyebut nama Kekasihnya aja Berbahagia Apalagi menyebut nama Nabi Muhammad Maka berbahagialah anda Dengan menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Karena Dengan bahagianya anda Mendengar nama beliau Anda akan bahagia juga Nanti di awal qiyamah Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Baik Habib Demikian untuk Ukhti di Depok Semoga terjawab Kemudian kita Beralih ke pertanyaan selanjutnya Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah di Sukabumi Habib Kenapa umat Islam Saat ini mudah sekali Diadu domba Padahal Rasulullah Mengajurkan kita Persatuan dan kesatuan Serta Menjalin terus Ukwah Islam Oh iya Nah Jadi Allah dan Rasulnya Sudah Melepas Nilai-nilai Perbedaan yang bisa menyebabkan keributan Ya Tidak ada lagi Setelah turunnya Islam Perbedaan sekte Perbedaan ras Itu semua dihilangkan oleh Islam Nah ya Sekarang ini Umat Islam Jangankan berbeda ras Jangankan berbeda sekte Berbeda Sudut pandang dalam memahami Sebuah konteks Pemahan agama Itu sudah Termakan emosi Dan akhirnya Bisa menyebabkan saling Tabdi' Wattakfir Dan lain sebagainya Itu Disayangkan sekali Karena kita ini adalah Umat yang Paling Khaira umatin Umat terbaik Maka kita harus tunjukkan Bahwa Kita betul-betul Umat yang terbaik Kita adalah umat yang Merangkul Dan bukan memukul Kita adalah umat yang Terus-menerus Menyebarluaskan Persaudaraan Kalau kepada yang non-muslim aja Nabi memerintahkan kita untuk Tidak mengganggu mereka Apalagi saudara muslim Mereka sama-sama bersyahadat Mereka sama-sama Bersolat Ibadah Zakat Puasa Haji Dan lain sebagainya Walaupun perbedaan sedikit Tentang pemahaman Dalam fikih Tertentu Maka itu tidak menjadikan kita Bisa untuk Kemudian mengganggu mereka Bahkan di Madhab Imam Syafi'i sendiri Perbedaan pendapat Antara para ulama Sering terjadi Padahal di satu madhab Itu juga terjadi di madhab Dan Dan seluruh Ulama saat itu Tahun 2007 Sudah mengadakan perkumpulan Di Amman Di Jordan Dan bersepakat bahwa Ada Tujuh Madhab Islamiyah Dan yang lainnya adalah Ghair Islamiyah Nah yang tujuh madhab ini Setelah dibahas oleh para ulama Secara mendetail Mereka bersepakat bahwa Tujuh ini adalah umat Islam Yang harus saling menjaga Persaudaraan Maka Jika Di antara kita Sesama Pengikut tujuh madhab ini Janganlah berpecah belah Tetaplah bersatu Dan janganlah Anda merasa lebih pintar Dari para ulama tersebut Para ulama tersebut Sudah bersepakat Jadi di antara ini Dari Indonesia ada Waktu itu Almarhum K.H.H.Muzadi Ada kalau tidak salah Almarhumah juga Ibu Tuti Alawiyah Ada juga Dr. Alwi Syihab Dan lain-lain Dari Hadhramud Hadir Al-Habib Amar bin Hafib Dari Imarat Atau dari Yaman Hadhramud juga ya Al-Habib Ali Al-Jufri Datang dari berbagai Penjuru dunia Dan mereka Berembuk Dan bersepakat Setelah mengadakan Penelitian Bahwa Ini adalah Umat Islam Dan tidak boleh Mereka saling mengganggu Ketujuh madhab itu Apa saja Tujuh madhab itu Ada empat dari Kalangan Ahlu Sunnah Al-Jamaah Yaitu Hanafi Maliki Hanbali Dan Syafi'i Dua dari Saudara-saudara kita Pengikut Ahlul Bait Yaitu Ja'fariyah Dan Zaidiyah Yang ada di Yaman Dan satu lagi adalah Ibadiyah Yang ada di Di Oman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertanyaan dari Hamballah di Jakarta Habib bagaimana Agar kita bisa bertemu Baginda Nabi Di dalam mimpi Dan bagaimana pula Agar kita bisa mendapatkan Safaat baginda Nabi Di hari akhirat Bismillahirrahmanirrahim Ini sebenarnya Saya agak bingung ya Karena jujur Saya sendiri Belum Diberikan kemuliaan oleh Allah Untuk memandang langsung Nabi Muhammad S.A.W Walaupun hanya dalam mimpi Dan itu semua tentu Harapan kita semua Namun para ulama Menyebutkan Di antara Syarat-syaratnya Adalah Bahwa kita memang Sudah betul-betul Betul-betul Menjadi Umat yang taat sama beliau Ya Tidak bisa Anda melihat Beliau Sedangkan Anda Masih suka meremehkan Orang lain Kadang ada orang-orang Yang di atas kita sebenarnya Namun kita remehkan dia Nanti kalau Allah Memberikan Anda Kesempatan Untuk melihat Nabi Muhammad Yang ada Engkau akan remehkan juga Nabi Muhammad Engkau akan cari Kekurangan beliau Tidak akan bisa Matamu itu melihat Kekasih Allah ini Sebelum Anda Bersihkan hati Anda Untuk betul-betul Tidak Tidak mudah Atau tidak Mau Merendahkan orang lain Tidak mencaci orang lain Memaki orang lain Dan selalu merasa Diri Anda lebih baik Dari orang lain Ada pun berkaitan Dengan syafaat Tentu Syafaat Udmah Nabi Muhammad Adalah sesuatu yang Sangat kita harapkan Semuanya Yang bisa menolong kita Di kehidupan Akhir kita Bagaimana cara Mendapatkan syafaat Cara mendapatkan syafaat Jadi mungkin Guru saya pernah Mengajarkan seperti ini Kurang lebih Yang beliau sampaikan Seperti ini Kalau kita mau Ketukang jahit Mau menjahit Pakaian kita Maka harus ada Pakaian yang kita bawa Iya kan Iya Pas ada bahan Iya bahan Ini bahannya pak Tolong dijahit ya Atau misalnya Atau robek nih Robek bolong misalnya Nanti dia perbaiki Yang bolong ditambal Yang robek diperbaiki Atau mau jahit baju Bahannya Terjadi baju Jadi sesuatu yang bisa Kita gunakan Jangan kita datang Kepada Rasulullah Minta syafaat Tapi gak bawa modal Ya Rasulullah Nuridu syafaataka Kita mau syafaatmu Oh iya baik Sini Serahkan sama saya Amal Salat 5 waktu anda Nanti yang kurang-kurang Akan saya Berbaiki Akan saya mintakan Kepada Allah Bantuan Waduh Itu gak lengkap tuh Ada subuh lewat tuh Ya Rasulullah Bagaimana bisa Kemudian Rasulullah Memberikan syafaatnya Oh puasanya gimana Pernah sih Bolong waktu itu Dua kali Bagaimana bisa Kemudian Nabi Kita harus Misalnya nih Solat kita udah lima waktu Setiap hari Sampai wafat Dari mulai balik Sampai wafat Kemudian ada kadang-kadang Kita lagi takbir Allahu Akbar Pantai kita Lihat TV Itu kan mengurangi Kesempurnaan Solat kita Itu yang nanti akan Disempurnakan Dengan syafaat Nabi Muhammad Sesuatu yang kurang Sesuatu yang dapat Melemahkan Meringankan Amal ibadah anda Yang justru bisa Mencelakakan nantinya Disitu peran Syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala Salam Dan seluruh umat islam Yang menjalankan Solat ima waktu Menjalankan seluruh Kewajiban Puasa Zakat Haji Dan sebagainya Insyaallah Selagi mereka Menjalankan itu Semua dengan baik Dan berusaha selalu Dengan maksimal Untuk Apa namanya Menghindari Apa-apa yang Dilarang oleh Nabi Insyaallah Akan mendapatkan Bantuan Dan syafaat Dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala Sallam Karena Itu adalah Harapan kita Yang sangat kita harapkan Dapat memberikan Pertolongan kepada kita Di hari Yaum layanfa'umalun Walabanun Illa man atallaha Biqal bin salim Insyaallah Dengan amal ibadah Yang kita lakukan tadi Kita punya Kalb bin salim Walaupun masih banyak Kekurangan Disitulah Datang Daur Atau Apa namanya Bagian Syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa'alihi wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib Jika demikian Agama apa yang diadat Oleh orang tua Nabi Karena ketika itu Nabi kan belum menerima Risalah keislaman Ya Bismillahirrahmanirrahim Betul Saat wafatnya Ayah ibu Nabi Bahkan ayah Nabi wafat Nabi belum lahir Ibu Nabi wafat Nabi umur enam tahun Tapi penduduk Mekah Saat itu Yang setiap tahun Sudah menjalankan Ibadah haji Dari zaman Nabi Ibrahim Mereka semua Mengetahui Bahwa Ketika setiap mereka Setiap tahun Berangkat haji ke Mekah Mereka tahu bahwa Sayyidul Mekah Apa Sadatul Mekah Pemimpin-pemimpin Mekah Adalah Bani Hashim Kakek-kakeknya Rasulullah Mereka selalu Jadi pemimpin Untuk menjalankan Ibadah Haji tersebut Kemudian Menjamu Tamu-tamu yang datang Ke Baitullah Jadi Sudah Jelas bahwa Agama mereka adalah Agama datuk mereka Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Menitipkan Anaknya Nabi Ismail Di kota Mekah Di kota Mekah Di ayat Al-Quran itu Itu di Mekah Nah lalu Dari situlah Nabi Ismail Turun-temurun Apa namanya Anak cucunya Beragama Agama Datuk mereka Itu Nabi Ibrahim Sampai Nabi Ismail ini Sampai punya cucu Yaitu Hashim Hashim punya anak Abdul Muttalib Abdul Muttalib punya anak Abdullah Dan Abdullah punya anak Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari situ baru Agama ini tidak berlaku lagi Dan mulai berlaku Agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sifatnya universal Jadi Ayah Ibu Nabi Beragama Agama Nabi Ibrahim Milata Ibrahim Hanifa Dan Muslim Iya Muslim Jadi Kata-kata Muslim itu Muslim adalah Seseorang yang berserah Berserah diri Muslim Agama Islam Nabi Ibrahim mengatakan Dalam Al-Quran Wa ana minal muslimin Nabi Ibrahim Dan aku bagian dari kaum muslimin Muslimin sebutannya Jadi Nabi Ibrahim Juga membawa Juga tadi Syairnya Siti Aminah Apa namanya Ketika Hendak wafat Jadi kata-kata Islam Sudah ada Padahal Nabi baru umur 6 tahun Siti Aminah sudah mengatakan Engkau diutus dengan Tauhid Dan dengan membawa Islam Bahwa Islam Yaitu Agama Menyerahkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi orang tua Nabi Bukanlah kafir Seperti yang selama ini Sangat Keliru Ketika kita mengatakan Orang tua Nabi kafir Karena Kenapa Kalau orang tua kafir itu kan Pasti makannya kan haram Iya kan Mana mungkin Makanan haram tersebut Kemudian Melahirkan Melahirkan sosok Nabi Muhammad Karena mungkin Ibu Nda Aminah Menyusukan Muhammad Dengan air susu yang Mengalir dari hal-hal yang haram Itu sangat-sangat Mustahil Yang Seakan-akan kok Apa Allah Tidak mampu Menitipkan Nabi Muhammad Di wanita yang Mu'minah Di laki yang mu'min Dan itu Sangat-sangat menciderai Kemuliaan Nabi Muhammad Tadi saya katakan Ada hadisnya Tapi hadis ini bisa ditawil Dan Ayat tentu lebih kuat Ayat syarih Jelas mengatakan Wataqallu buka fisa jidin Perpindahan mu Wahai Muhammad Itu selalu di orang-orang Yang sujud Fisa jidin Baik Habib Terima kasih banyak Habib Atas pencerahannya Di walaupun hari ini Demikian tadi Jawaban untuk Penanyaan kita Hamba Allah di Jakarta Beritanya tentang Status Orang tua Rasulullah S.A.W. Baik Namanya kita sudah berada Di penghujung acara Sebelum berpisah Habib Kesimpulan apa yang bisa disampaikan Kesimpulannya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Intinya kita mari Menghargai Leltih lelah Capeknya Nabi kita Muhammad Berjuang 63 tahun beliau hidup di dunia Ya Ancaman demi ancaman Pembunuhan beliau lewati Hinaan demi hinaan beliau terima Gangguan fisik beliau juga alami Namun itu sama sekali Membuat beliau mundur sedikit pun Untuk meninggalkan Amanah risalah Islam ini Itu tidak lain Tidak bukan demi kita Umatnya Agar kita bisa Diterangi hati-hati kita Juga dengan agama Islam tersebut Dengan risalah Allah tersebut Sehingga Dengan tadi Itu semua kita bisa bahagia Di dunia Bahagia Di akhirat Dan itu merupakan Kebahagiaan yang kekal Dan abadi Yang insya Allah Kita semua Akan mendapatkannya Berkah daripada Apa namanya Itibak kita Ikutnya kita dengan Rasulullah S.A.W Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah Taufik kepada kita Inayah kepada kita Agar kita Semakin hari Semakin mengenal Beliau Semakin hari Semakin Menghormati Mengagungkan Kitab suci beliau Semakin hari Semakin Membesarkan Allah S.W.T Sehingga Kita hidup Di dunia ini Singkat Sehingga Dengan kehidupan kita Yang singkat ini Insya Allah Cukup bagi kita Membawa bekal Untuk mendapatkan Kebahagiaan yang kekal Juga di akhirat Di surga Allah S.W.T Amin Amin Ya Rabbul Alamin Hadanallahu Iyakum ajma'in Wallahu Al-Mu'afiq Il-Aquam Al-Tariq Demikian Tadi Semoga Apa yang Dua sampaikan Bisa kita ambil Ibrah Dan juga Manfaatnya Saya Biyagus Mohon undur diri Gitu pula Para pejuang da'wah Ada Muhammad Zain Kemudian Yusuf Sebangkit Di meja operator radio Dan Nezah Di sujar Rasil Visual Serta produser kabut Di malam hari ini Ada Terman Muslim Tahir Mohon undur diri Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh